hai hai kfS ping Wympan fresh KFs ping Wympan fresh KFS ping Wympan fresh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Pagi menjelang siang Dalam bincang-bincang kita Di studio outdoor Kali ini menarik Suka usia sejarah Dan ditemani usia mulia Siapa beliau Karena seperti kita saat ini Kita akan coba bincang-bincang Terkait Krakatau Film swing Atau KFS Yang berlokasi di daerah Cerdor Bersama saya Sudah hadir di studio kita Di sebelah kanan saya Haji Kuswanto Atmos Magno Haji Kuswanto Atmos Magno Salah sedikit langsung komen ya Selaku pembina KFS Selamat pagi Selamat pagi Di sebelah pagi Haji Kuswanto Ada ketua Haji Ahdiah Senario Ganda Ketua KFS Selamat pagi Selamat pagi Teman sekretaris yang masih mulia Oke Yang masih Mudah Oh Coba Oke Selamat pagi Seperti yang saya Ketahu tadi Dibermati kami Bawa Apa sih KFS ini Informasi Tidak dapat Pertama kita Yang Menutup di lapangan Kejadian mereka itu Setiap minggu Melakukan Bernang di laut Wow Setiap minggu Ya Karena waktu Berjalan terus Kita lanjut Langsung lagi Padi ya Kita bincang Satu-satunya Padi Di hari Jumat ini Apa Oke Oke Mungkin pertamaan Saya pertama Silahkan menyapa Sahabat Lugas TV Satu-satunya Oke Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat-sahabat Dari Lugas TV Kami Krakatau Pinswimming Sebagai Membina Krakatau Pinswimming Nama saya Kuswanto Atmosmato Lanjut Bagaimana Pak Ali Saya Sebagai ketua Namanya Ahdia Sunariaganda Berbamisi Di Cerdon Oke Lanjut Mbak Ya Selamat pagi Sahabat Lugas TV Kami dari Krakatau Pinswimming Dan saya Irga Hayu Madina Biasa dipanggil Mbak Irga Saya sebagai Sekretaris KFS Oke Demikian Sahabat Lugas TV Menjawab Pak Nama sebut kita Pertanyaan pertama Bisa gak dijelaskan Awal mulanya Dibentuknya Dibentuknya KFS ini Mungkin Ketua yang bisa menjawab Ini Silahkan Mbak Ketua Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Wow Pertama kali Pertama Pertama Yang empat orang Kenapa ada kata Krakatau Pak Haji Oh iya Mantul ini Mantul Ini awal mulanya Abang nanya Awal Jadi setelah Kita berenang Pertama di laut Dengan Tidak memukai Buka apa-apa Hanya modal Keberanian Uji nyali aja Pada waktu itu Kami berempat Berenang sejauh Di Pelabuhan KDL Krakatau Daya listrik Pada waktu itu Kami berenang Berenang ke tengah Tanpa arah Tujuan yang jelas Karena SOP nya juga Belum tahu pada waktu itu Apalagi kita Hanya mengenal Keberanian aja Tapi alhamdulillah Saya memohon Pada yang mahu kuasa Yang diselamatkan Dan kembali selamat Kepada Semula Nah pada hari berikutnya Berenang itu Setelah datang Ketiga tempat Datanglah beliau-beliau ini Jadi anggota kami Berjumlah 17 orang Pada waktu itu Setelah berenang Yang keempat kalinya Nah hasil Daripada berenang itu Yang 17 orang Saya bilang Omong-omongin itu Gimana kalau Kita membuat Komunitas aja Dengan alasan Untuk mengundangnya Lebih gampang Oke Setelah itu Karena Di Pelabuhan KDL itu Lautnya mulai dibangun Pelabuhan Posko Ada Pada Posko Nah akhirnya kan Renang disitu Sudah tidak nyaman lagi Kami ditawarin Sama anggota Angkatan Laut Waktu itu Pak Totok Sudah pindah aja Coba ke Meraklit Tempat tagihan kami Disana lebih nyaman Dicobalah Nah pas dicoba pertama Ternyata nyaman sekali Nah akhirnya Dibentuklah pada Tanggal 15 September itu Tahun Tahun 2011 itu Krakatau Pinsu ini Mulai awal terbentuknya Disitu Artinya sudah 10 tahun nih Nah sekarang Sudah 10 tahun Nah pada waktu itu Sudah dibentuk Diresmikan Resmilah Jadi Komunitas Krakatau Pinsu ini Nah Dan alhamdulillah Berjalan dengan waktu Pada tanggal 27 Desember 2017 Sudah terdaftar Di Kementerian Hukum Dan Wuuu Luar biasa Saya baru ngerti Itulah ceritanya Dan memang Krakatau Pinsu ini Ya rutin lah Berenangnya Tiap hari minggu Artinya ada kata Krakatau Belum dijelaskan Pak Adi Nah Krakatau itu adalah Singkatannya gini Sebetulnya Karena Oh Cilgong ada Krakatau Stil Atau gimana Cilgong ada Krakatau Stil Kan di gula kan Kita Motok Krakatau Ada gunung Krakatau Oh Identik Bunung Krakatau Luar biasa Artinya Pak Pertama-pertama Dari Karya Karyawan Pertama-pertama Memang Banyak karyawan orang KS juga Tapi kalau sekarang Bebas Siapa yang mau masukkan Kalau dari dulu juga Dari pertama Dibentukkan Bebas Siapapun Orang yang mau bergabung Silahkan saja Tapi selama Bergabung dengan KPS Mohon maaf Atributnya harus dilepas dulu Selama ada kegiatan Oke Luar biasa Oke Sudah berapa anggota KFS Dan bagaimana cara masyarakat Yang mau bergabung Di komunitas ini Pak Haji Anggota KFS Alhamdulillah Sampai saat sekarang ini Yang tercatat Di anggota yang resmi Udah sekitar 90 orang 90 orang Sebetulnya udah lebih dari 100 Cuman anggotanya kan ada yang aktif Ada yang tidak aktif Jadi sekarang itu maksimal Yang sekitar 50% Tapi saling berganti Karena beliau menjaga Masing-masing lah Ada yang di Jakarta Ada yang di Bogor Ada yang di Tangerang Anggota itu kan Tidak di sini semua Oke Di luar biasa Mungkin ini ke Mbak Sekitaran Karena kegiatan-kegiatan Kegiatan tentunya banyak Kegiatan yang rutin Dilatihkan apa saja nih Silahkan Mbak Mbak yang bisa Silahkan Untuk kegiatan-kegiatannya Yang pertama memang Kita melakukan renang rutin Setiap hari Minggu pagi Di Meraknis hotel Kemudian juga Sebelum pandemi Kita itu juga ada rutin Latihan di kolam renangnya Ada yang di KCC Untuk yang Biasanya yang laki-laki Di KCC ya Kebanyakan ya Pak ya Kemudian yang ibu-ibu juga Biasanya ada latihan Sendiri juga Di kolam renang Begitu Hanya kegiatan seperti itu Ada tidak kegiatan yang sosial Yang begitu Coba bisa dijelaskan Kemudian juga Kami tergabung juga Di forum Pelestari Terumbu Karang Oh Nomor biasa Kegiatan Transplantasi Terumbu Karang Kemudian juga Ketika kita di pulau Kita melakukan Pembersihan pulau juga Seperti itu Dan ada Pembinaan juga Terhadap Anak pulau ya Pak Untuk Mereka lebih mandiri Secara Secara Apa kemandirian Dalam berusaha Membuat usaha Di pulau sana Selamat dunia Sekejian Penjual 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 Polo Marah Kecil Itu Dibina Juga Dengan KFS Kami melakukan Pelatihan Pelatihan Juga Oke Ini Ke Pembina Nih Karena Tadi Bahasanya Pembina Ke Pak Haji Ya Pak Selalu Pembina KFS Yang Sudah Cukup Lama Berdiri Sejauh Apa Respon Pemerintah Kota Ceregon Baik Unsur Aparat Tentunya Angkatan Laut Dan Ditpol Air Terima kasih Jadi Sebelum Kesana Menambahin Misinya Krakatau Pinsuimeng Ini Bukan Hanya Sekedar Berenang Bukan Sekedar Berenang Memang Sehat Dan Kita Juga Membina Anak Anak Yang Lebih Mudah SMP Siapa Tahu Jadi Bipit Bipit Atlet Berenang Laut Selain Sehat Dan Kita Membina Prestasi Yang Berikutnya Yang Sedikit Tadi Disampaikan Mbak Erga Kita Membina Lingkungan Lingkungan Itu Dua Macem Lingkungan Tentang Lingkungan Hidup Dalam Hal Ini Ada Flestarian Alam Seperti Kita Berenang Selalu Dari Merah Bis Itu Yang Rutin Tiap Minggu Kemara Kecil Pulau Disana Kita Juga Bersama Sama Anak Pulau Kita Nanak Pohon Juga Kita Juga Sampaikan Setiap Ada Kegiatan Penanaman Turbuk Karang Kita Selalu Hadir Seperti Halnya Di Pulau Badul Pulau Saya Sendiri Menyelam Jadi Ikut Menanam Turbuk Karang Di Bawah Laut Jadi Kita Banyak Melakukan Itu Dan Juga Penanaman Penanaman Pohon Di Pulau Yang Bulu Kayak Di Pulau Badul Kena Tsunami Kita Menam Pohon Juga Jadi Itu Untuk Lingkungan Yang Berubah Perestarian Penanaman Yang Lingkungan Yang Kita Bina Lagi Lingkungan Masyarakat Jadi Misalnya Tadi Sudah Disebut Anak Kulu Kita Bina Kita Latih Juga Ibu Ibu Yang Berdagang Di Kelomera Kita Latih Kita Training Bisnis Kecil Kecil Bersama Bekerja Sama Belum Sampai Wadikota Bersama Dengan Pak Lurah Bukas Sari Kita Kita Sendiri Yang Memberi Training Etika Bisnis Jadi Bagian Pelayanan Terhadap Kamu Pelayanan Terhadap Pelayanan Jadi Itu Lingkungan Untuk Sosialnya Sosialnya Itu Berikutnya Memang Kita Ajang Untuk Melakukan Silaturahmi Dan Wisata Jadi Itu Rukin Kita Dan Kita Sudah Dikit Seri Tur Antarkulu Kita Jadi Mungkin Puluh Seribu Terus Kemudian Pulau Mana Itu Pahawang Pahawang Kelimungan Pulau Tunda Pulau Tunda Itu Dan Kalau Tur Itu Itu Bukan Hanya Anggota Saja Yang Boleh Ikut Keluarga Anggota Juga Boleh Kenalan Ke Malam Luar Puntung Boleh Jadi Itu Pembinaan Lingkungan Sosial Juga Sehingga Kalau Kita Tur Ya Radana Bapak Anggota DPRD Juga Ikut Lingkungan Masyarakat Kalau Untuk Dengan Pemerintah Daerah Kita Sudah Ketemu Pak Wakil Ya Pak Wakil Mendukung Renu Dan Pak Anji Sanuji Dan Dia Juga Udah Mulai Ncoba Mereka Artinya Sejauh Ini Respon Pemilitar Cukup Positif Positif Terutama Lana Lana Itu Adalah Sebagai Penasihat Kita Waktu Ada Lomba Renang Laut Di Merahmi Itu Pen Suliming Itu Justru Lana Sebagai Promoter Dan Provokator Jadi Mentor Waktu Itu Dan Lana Sendiri Pak Puti Waktu Itu Yang Lama Yang Baru Ini Jadi Kita Beru Istilahnya Hubungan Kita Dengan Pemerintah Daerah Setempat Misalnya Pak Lupa Tersepoda Nangkut RUEDI Juga Pak Wakil Dan Juga Lana Dan Juga Polisi Akhir Kita Memang Karena Kita Hubungannya Di Air Yang Punya Air Kita Bersama Sama Benar Benar Pak Haji Mungkin Pak Haji Pak Haji Sudah Pengalaman Artinya Ketika Teman Teman Itu Berenang Tentunya Melihat Sampah Karena Identik Di Publik Itu Air Air Laut Di Indonesia Gotor Benar Sih Pak Haji Alhamdulillah Teman Teman Banyak Sampah Tadi Rufa Menyampaikan Bahwa Kita Kalau Tiap Minggu Pagi Berenang Ke Merah Beach Jadi Kita Membersihkan Sampah Wow Selamat Lupa Sejarahnya Gini Waktu Kita Mulai Berenang Ke Laut Langsung Dari Merah Beach Ke Merah Merah Kecil Itu Merah Kecil Belum Ada Bukan Pengguni Yang Datang Yang Tukang Mancing Mancing Terutama Mancing Apa Turita Kecil Kecil Sehingga Kita Bersih Bersih Artinya Teman Teman KMS Udah Lua Disana Ya Lua Itu Belum Ada Wisata Kita Bersih Kemudian Kalau Ada Kayu Hanyut Kita Bikin Tempat Tempat Duduk Duduk Ada Jok Ada Kasus Ada Pokoknya Caranya Gimana Itu Pak Hany Kan Hany Sama Teman Teman Berenang Jadi Untung Angkat Sampai Itu Ada Perahu Atau Apa Jadi Ini Memang Tidak Boleh Sebetulnya Kalau Sampah Yang Berupa Daun Ya Kita Biarkan Aja Kalau Sampah Plastik Yang Gede Gede Botol Kita Tarik 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 Kare Tali Pelampung Kita Berenang Jadi Kita Bawa Tunda Jadi Kita Bawa Tenggoradis Botol Terutama Terus Yang Klasik Klasik Besar Kalau Yang Kecil Kecil Itu Pertama Kita Bakar Kemudian Kita Kerjasama Dengan Anak Pulau Dia Menyiwa Bukannya Wasilahnya Bekerjasama Sama Pengumpul Sampah Sehingga Sampah Itu Dijual Sampah Ada Nilainya Kita Bersih Kemudian Anak Pulau Dapat Pendapatan Ya Apa Si Tukang Sampah Sampah Duga Sampah Botol Plastik Yang Ada Di Sekitar Pantai Laut Ususnya Di Berak Dikumpulin Dan Diseret Wow Di luar Logika Kita Apa Gitu Kadang-kadang Kita 10 Kilo Namanya Botol Botol Oke Gigi Luar Biasa Tari Boleh Jadi Pesan-pesan Coba Ada Sahabat Lugas TV Mas Raga Lo Janganlah Sembarangan Buang Sampah Gitu Bagi Mohon Bagi Pemirsa Lugas TV Ini Untuk Dijang Buang Sampah Sembarangan Buang Buang Lah Pada Tempat Buang Di Jalan Aja Nanti Kalau Ada Air Kebawa Masuk Selotan Masuk Sungai Apalagi Buang Sampah Di Sungai Dan Kita Bukan Hanya Di Merah Kecil Aja Kita Bersih Kita Juga Melabrak Ke Pulau Sangyang Bersih-bersih Sampah Kita Ini Semuanya Pecinta Lingkungan Kemarin Ada Yang Nebang Pohon Aja Di Merah Bis Kecil Kita Proses Pertama Kali Kan Anak Pohon Kita Panggil Akhirnya Anak Polo Sekarang Anak Polo Anak Tarkas Tepat Sekarang Justru Dia Lebih Sebagai Agen Lingkungan Dan Kita Sekarang Bersih-bersih Polo Sudah Sedikit Sekali Jadi Yang Ngerjakan Yaitu Yang Pengumpul Pengumpul Berdagang Kemudian Anak Tarkas Tepat Terus Ada Juga Petugas Jadi Kita Hanya Permulaan Permulaan Tapi Hanya Mengatural Aja Jadi Sekarang Sudah Degit Tumpanya Pekerjaan Termasih Oh Artinya Ada Hasilnya Yang Oke Sahabat Lugas TV Poinnya Yang Keterangan Daripada Pak Haji Selaku Pembina Respon Dari Pemerintah Sumpuh Positif Demikian Juga Dengan Jajaran Angkatan Laut Dimana Sebagai Pembina Juga Sebagai Mentor Setiap Kegiatan Dilakukan Dari Tidak Sekarang Ke Mbak Selaku Sekret S Mbak Apa Kiat-kiat Untuk menjadi Seorang Perenang Khususnya Di Kuntas Sini Pertama Belajar Renang Supaya Punya Rasa Percaya Diri Bahwa Dirinya Punya Kompetensi Untuk Berenang Misalnya Kalau Renang Sampai Dilevel Bisa Jangan Nggak Mesti Jago Gimana Ya Kalau Bisa Udah Bisa Bergabung Dengan KFS Kemudian Juga Berani Berani Dan Punya Motivasi Yang Besar Dari Dalam Diri Bahwa Ingin Sehat Ingin Sehat Itu Nggak Cuma Fisik Tapi Sehat Fisik Sehat Mentalnya Juga Karena Dengan Kita Berenang Di Laut Itu Relaksasinya Luar Biasa Ya Nggak Usah Berenang Cuma Duduk Di Pinggiran Pantai Aja Rasanya Gimana Kayak Relax Merasa Nyaman Apalagi Berenang Kita Bermain Dengan Ombak Melihat Pulau Melihat Pegunungan Dari Permukaan Atas Permukaan Air Indah Ikan Ikan Tolan Semua Ikan 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 Terleng Dan Kadang-kadang Kita Berenang Di Ikan 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 Banyak Hal Yang Menarik Jadi Motivasi Dari Internalnya Itu Harus Besar Bicara berenang tadi, saya mau kasih tau nih, mungkin Pak Haji juga nanti bisa jelaskan Silahkan tim, ini, oke Saya mau, sahabat lukis ini bikin tau nih, satu-satu dulu, Pak Ini bisa jelaskan satu-satu, atau kedua juga bisa, atau mbak juga nanti ditambahin kedua Ini maksudnya apa nih, Pak? Ya, ini yang disini, namanya apa? Ini namanya VIN, atau kaki-kata Oh, VIN Ini dari belakang, dari depannya Ya, ini kaki-kata, VIN yang biasa kita gunakan Karena kan kalau renang di laut kan jaraknya jauh, kita kalau nggak pakai ini Kalau jarak dekat nggak usah pakai ini Maksudnya, kalau renang di kolam renang kan nggak pakai pendek, nggak perlu pakai VIN Tapi di laut kan jaraknya jauh, kita butuh bantuan tambahan, tenaga dengan pakai VIN ini Dan di KFS, ini kewajiban Fungsinya mungkin Pak, Pak, kegunaannya fungsinya apa ini? Oke, Pak, begini dengan memakai VIN ini, kalau berenang di laut akan lebih cepat Akan lebih cepat Jadi, ini adalah pelampung 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 ini, ibaratnya seperti kita naik mobil, kita pakai sabuk safety Jadi, pelampung ini bukan untuk berenang, tapi untuk safety Jadi, kita talikan di badan, kita ikutin, kita ngikutin kita belakang Sewaktu-waktu kita ada masalah, baru itu belakang Misalnya, kram, terut, kram, kaki Atau mungkin menolong orang lain Jadi, ini wajib untuk dipakai untuk keselamatan Tidak boleh berenang laut tanpa safety dari pelampung ini Tidak boleh turun Tentunya ada satu lagi nggak di bawah? Ada kacamata renang Oke, bisa dijelaskan kacamata? Jadi, selain itu, kita punya Google Jadi, yang menutup hidung dan mulut Kemudian, jadi, menutup mata dan hidung Kemudian, kita punya snorkel yang di mulut Snorkel itu keluar di atas permukaan air Jadi, nggak bawa ya? Jadi, kita nafasnya pakai gitu Sehingga kita berenang itu, nggak usah Kayak berenang di Jadi, terus aja Tapi, sekali-kali ya Cek arah gitu Jadi, cek arah baru kelihatan Jadi, kita nafasnya lara Oke, bisa ditambahkan gitu lah? Tambahan ini Saya perlu tambahkan ini Di samping untuk safety tadi, kata papa pembina itu Ini itu persyaratan kalau renang di laut Tetap salah satu persyaratan ya Untuk melihat kalau ada kan kapal Bahwa kita itu sedang berenang Oh iya, tanda Tanda, ya? Oh Kita tahu, oh itu ada yang berenang Ada yang berenang Karena kami sendiri Warnanya harus begini atau beda-beda? Nah, kebanyakan ada yang warna-warni Kebanyakan putih Oh iya, saya kira ditentukan warnanya, enggak ya? Oke Yang penting mencolok Yang penting mencolok Yang penting mencolok Jangan sama dengan air laut Gila-gila gila Gila-gila 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 Oke, dilatih kegiatan tua kali ini Kegiatan sosial tentunya sering dilaksanakan Apakah kegiatan hanya di Cilegon saja? Kegiatan sosial itu tidak di Cilegon saja Siap Kami pernah melakukan seperti tadi, Pak pembina Ada kegiatan di Sobong itu Di Sobong di mana? Atau ujung bulan, daerah ujung bulan Nantinya lebak atau patikulah? Enggak Penjualannya ke Maksudnya penjualan apa itu? Penjualanannya laut Iya, masih selat sunda Penjualan Masih selat sunda, oke Oh Yang kedua, pernah juga kita melakukan di kampung melayan Kampung melayan? Tanjung lesu Tanjung lesu, oh Jadi bukan di Cilegon saja Oke, pertanyaan Anggarannya ke mana itu, Pak Adi? Kebetulan kami kan ada Ada sebagian Sponsor? Kan di samping sponsor ada juga yang iuran teman-teman Oh Iuran pribadi Iuran pribadi Iuran pribadi Kebanyakan iuran pribadi Banyakan iuran pribadi Jadi kami saling apa Saling mendukung laki-laki Oke, mungkin ke Mbak Mbak Dikasih Mbak Pak Adi Sahabat Lugas B Pengen tahu Pak Adi tahu ada yang mau masuk Ya Mau masuk Misalnya seperti apa Ya kan Apa yang Mbak katakan harus Pertama harus berbenang Atau apa Dites segala macam Silahkan Mbak Biayanya berapa Oh iya Jadi kalau bagi sahabat Lugas BV yang tertarik nih Bergabung untuk Bersama kami Melakukan aktivitas renang di laut Penasar ada yang memang hobi renang Tapi mau lebih advance lagi Renang di laut Bisa bergabung bersama kami Mungkin observasi dulu Bisa datang ke Maret Bish Hotel Seperti apa sih kegiatannya Juga bisa observasi Lewat media sosial Kami sudah ada Instagram Di Krakatau Fin Swimming Juga bisa lihat di Facebook kami Di Krakatau Fin Swimming Dilihat kegiatannya seperti apa Kira-kira Mau gak ya Bergabung dengan KFS Nah Untuk biaya pendaftarannya Gak mahal sih Kita Organisasi yang pengennya Kita tuh mengkampanyekan Bahwa Kita itu negara maritim loh Bahkan negara kita tuh Garis pantainya Masa panjang kedua ya di dunia Masa sih kita kayaknya asing banget Sama pantai Sama laut Kita pengen ya Semua orang familiar Dengan itu Jadi Pendaftarnya gak mahal Kita 100 ribu ya Untuk menjadi anggota Kemudian Diurannya juga Sejauh ini Dari awal berdirinya Kita belum naik-naik 50 ribu Itu juga udah ikut pandi Udah ikut Masa-masa 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 Yang pengen Mengkampanyakan Tapi tentunya Setiap anggota yang masuk Masa-masa Masa-masa Jangan Karena yang 100 Nanti Mana Ini Siapkan Beli fin Beli snorkel Atau Bisa juga Kacamata renang Kayak Di KFS Itu Ada yang Memilih Pake Snorkel Atau Pake Kacamata renang Kalau saya Pakai Kacamata renang Kemudian Pelampungnya Bisa dipinjamkan Dulu Nanti Dari Krakat Atau Kini Jadi Lihat aja Instagramnya Dm Masih cukup Kalau masih cukup Kalau misalnya Mau daftar Terus Gimana Oke Kalau ada Sahabat Lugas TV Mau Menghubungi Nomor Ini Bisa Nomor Mal Nanti Kita Ya Sahabat Lugas TV Yang Mau Bergabung Ke KFS Silahkan Menghubungi Nomor Ini Nanti Kalau Awalnya Lebih baik Datang dulu Ke Berarti Kodal Supaya Berarti Dulu Kenalan dulu Sama kita Oke Insya Allah Teman-teman Di KFS Orangnya Welcome Welcome Oh Oke Merbiasa Merbiasa Sama Lugas TV Mungkin Ini Ketua Apakah Sejauh Ini Dari Pihak Sekolah Diminta Ke Anggota Kita Untuk Latihan Berenang Di kolam Berenang Adakah Sejauh Ini Sudah Berdalam Ketua Sejauh Ini Dari KFS Untuk Melakukan Perhatian Ke Sekolah Belum Teman-teman Yang Bergabung Di KFS Dia Punya Tim Anak Yang Biasa Dididik Misal Tidak Langsung Ada Yang Menurut Tapi Orang KFS Juga Termasuk Oke Kalau Ini Kita Tidak Mengharapkan Ketika Ada Kejadian Laka Di Laut Apakah Pemerintah Baik Aal Ataupun Peminta Bersana Meminta Teman-teman KFS Untuk Bersama-sama Untuk Jadi Relawan Untuk Rencana Tersebut Kami Siap Membantu Sesuai Dengan SOP Karena Kami Belum Ada Belum Oke Katakan Apa Mental Dan Sudah Terakhir Artinya Setiap Minggu Ada Di Laut Berkenan Segala Macam Artinya Siap Diminta Ketika Pihak Terkait Meminta Ya Oke Luar Biasa Kebetulan Di Anggota KFS Ada Orang Timbas Basarnas Juga Sudah Sudah Memiliki Sertifikat Penyelamatan Pak Adin Boleh Ditambah Balik Jadi Gini Di TNKFS Sudah Ada Teman Teman Kita Yang Dari Basarnas Ada Juga Teman Teman Kita Yang Sudah Punya Sertifikat Penjelamatan Laut Sehingga Kalau Memang Diminta Ya Kita Mobilisasi Aja Yang Sudah Punya Ketentuannya Ya Sudah Punya Sertifikat Sertifikat Itulah Yang Kita Akan Mobilisasi Untuk Membali Kalau Terjadi Kesalahan Oke Sahabat WSDP Enggak Terasa Waktu Kita Sudah Ini Tapi Selaku Pembina Saya Minta Pesan-pesan Pembina Kepada Seluruh Anggota KFS Oke Terima Kasih Kami Mempercakap Terima Kasih Yang Pertama Ini Untuk Kami Yang Telah Kami Juga Kami Pesan Pada Seluruh Anggota TNK Korto Queen Swimming Untuk Rajin Tetap Rajin Melakukan Kegiatan Rutin Dan Kegiatan Kegiatan Lain Bersama Kita Dan Juga Kami Mengharapkan Seperti Yang Sampaikan Pak Ketua Tadi Dan Kita Sampaikan Sebelumnya Kita Bukan Hanya Untuk Fun Atau Sehat Dan Sebagainya Kita Juga Ingin Menjadikan Atlet Atlet Yang Nantinya Bisa 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 Memwarnai Berenang Laut Ini Sehingga Kami Minta Anggota KPS Dan Yang Lain Semangat Mengajak Adik-adik Kita Anak-anak Kita Kalau Yang Kita Sudah Gak Mungkin Berstasi Jadi Adik-adik Kita Itu Diajak Berenang Laut Dan Nanti Kita Lakukan Pelatihan Pelatihan Membantu Posi Karena Semua Berenang Yang Pake Anak Itu Di bawah Posi Oke Mungkin Saran Dari Saya Untuk Anggota Kami Semuanya Berlatih Terus Berenang Laut Terus Setiap Hari Semangat Jangan Sampai Kita Istilahnya Untuk Melainkan Imbun Kita Di Suasana Begini Menjadi Sehat Terus Mungkin Saja Lampus Sampai Kan Jadi Buat Masyarakat Silegon Banten Bahkan Di luar Banten Silahkan Yang Ingin Sehat Sehat Secara Fisik Juga Lebih Sehat Secara Psikologis Bisa Bergabung Di KFS Terutama Generasi Generasi Muda Supaya Punya Pilihan Aktifitas Yang Menarik Yang Bermakna Karena Salah Satu Cara Bersyukur Untuk Menjadi Orang Indonesia Adalah Dengan Kita Menikmati Alam Indonesia Memanfaatkannya Dengan Berenang Di Laut Aku Lupa Titipan Dari Pertanyaan Publik Ada Anak Teman Saya Dia Masuk Ke Kepolisian Kurang Tinggi Jadi Disarankan Ayo Kamu Berenang Mitos Ini Benar Bagi Bisa Dijawang Bagi Bercara Kami Lihat Langsung Seperti Anak Anak Yang Mau Ters Kepolisian Atau Tentara Memang Saratnya Banyak Yang Berenang Menambah Ketinggian Juga Oke Ini Dijawang Tapi Masih Usia Pertumbuhan Kalau Kayak Kita Bahkan Juga Kalau Masih Posisi Bali Gak Dito Usia Yang Masih Relatif Mudah Kemungkinan Bertambah Ya Pak Adiak Oke Artinya Mitos Ini Benar Ya Pak Adiak Oke Oke Sahabat Dugas TV Mas Rangkat Yang Mau Usia Muda Yang Bertambah Tingginya Silahkan Bergabung GKS Oke Demikian Bicam Bicam Pagi Hari Menjelang Sia Ini Ditunggu Nanti Jam 1.30 Danding Komandan Kodin 063 Cerego Akan Kita Libas Lintas Bicam 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 Dan juga Besok Hari Anggota DPRD Dari Praksi Demokrat Dan Dari Praksipan Demikian Bicam 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 Kita Dari Outdoor Lugas TV Salam Sehat Dari 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 Terima kasih.